Saya seorang ibu dengan anak-anak saya berusaha menuntut ilmu semampu kami Alhamdulillah. Bagaimana seorang mengambil faedah dari buku-buku seperti Madariju Salikin, Sayyidul Khotir dan seterusnya. Saya hanya fokus belajar pada ilmu alat, akidah, dan beberapa kajian yang bisa saya ikuti. Tapi saya banyak fokus di akidah. Lalu bagaimana caranya membaca buku tersebut? Apakah harus membaca dari awal sampai akhir atau bisa per maudu atau perjudul? Dan apakah buku-buku semisal ini tetap harus dibaca dengan guru? Madariju Salikin, apalagi satu? Sayyidul Khotir. Sayyidul Khotir. Dan sebaik. Jadi pertama kalau dia sudah belajar kepada guru dari ilmu-ilmu alat, tekuni apa yang diambil dari guru. Baca Madariju Salikin, Sayyidul Khotir itu bacaan tambahan ya. Itu perlu ilmu-ilmu bagi orang yang membacanya. Perlu ilmu-ilmu tertentu bagi orang yang membacanya. Khususnya di Madariju Salikin, untuk memahami itu dia perlu kekuatan bahasa Arab yang bagus dan penguasaan pada akidah salaf. Karena bahasa-bahasa yang dipakai oleh Ibn Al-Qayyim, kadang beda-beda tipis ya. Ada sebagian hal sangat beda sekali antara akidah orang-orang sufi, akidah salaf di dalam masalah hati. Itu perlu kedalaman ilmu. Itu tidak cocok menuntut ilmu pemula membaca di situ. Tapi kalau dia baca dari hal-hal yang jelas, terang, ada ringkasan-ringkasan bagus itu ya. Meringkas Madariju Salikin, itu tidak ada masalah. Sayyidul Khotir juga, Ibn Al-Jawzi rahimahullah ta'ala itu, beliau kadang tidak menyaring dari riwayat-riwayat hadit. Itu perlu dibaca dari guru, perlu diatanya. Paling tidak dia perlu ilmu-ilmu alat untuk bisa menyaring apa yang dia baca. Yaitu tahapan belakangan. Sekarang sibukkan dulu membangun bangunan ilmiahnya. Bangun fondasi, bangun bangunannya, sudah jadi bangunannya. Ilmu masukkan buku-buku, tidak ada masalah. Tapi kalau kita diproses pembangunan, kemudian sibuk mumpul-mumpul buku, itu agak repot ya, nanti hujan nanti basah semua bukunya. Jangan lupa subscribe.